Saya seorang penakut, tapi saya selalu penasaran dengan cerita misteri. Banyak tempat menyimpan cerita, beberapa di antaranya cerita angker. Benarkah arwah gentayangan menghantui manusia? Apa yang sebenarnya terjadi? Saya, Maharani Asmara Dewi, mencari jawabannya. Ya, lewat, sendirian, tidak ada mobil, lagi sepi. Ya, pakai kebaya, ya pakai kebaya, pokoknya mah ada Sunda lah, anak Sunda gitu. Kasian aja. Dia utuh. Loh, paling lihat di sana? Ada dua makhluk. Itu apa? Jawa berdua. Kayak beli-beli gitu. Banyak banget kejadian ya di sini. Kayak ada ini deh, apa, kersek. Jadi, kayak ada kayu bambu, ngerti gak sih? Kayak diinjek gitu ya. Iya, dari arah belakang ya. Ada sewek, namunnya panjang, kadang manggil-manggil gitu, suruh berhenti gitu. Ya, malam-malam ada yang lewat, motor gitu. Ya, mau ke Bandung katanya, ceritanya. Perkiraan jam 12 lah lebih, jam 12.00. Malam. Ya, lewat, sendirian gitu. Gak ada mobil, lagi sepi. Pake kebayang, ya, pake kebayang. Pake, pokoknya mah, adat Sunda lah. Adat Sunda gitu. Cadas Pangeran Jalan Raya Penghubung Sumedang, Bandung, Jawa Barat Panjangnya sekitar 3 km Banyak cerita mengenai jalur ini Banyak orang, terutama pengguna jalan, menyebut Jalan Cadas Pangeran Angker Beberapa diantaranya mengaku melihat penampakan makhluk misterius di malam hari Mereka, antara lain, para sopir angkutan kota Di air yang nyuruk itu Bertemu sama ular yang gede Ada wanita naik angkot saya Ya, dia juga menghilang orangnya Ya, ciri-cirinya dia itu Pakainya pakai bajunya, baju seperti kesunda-sundaan gitu ya Pasukan tentara Belanda, Jabada Baris Yang kindul masuk di jalur istirahat Kira-kira jam setengah 12 Jalur Cadas Pangeran terbagi dua Ada yang di atas dan di bawah Saat saya menyusuri jalur Cadas Pangeran bagian atas Saya menemukan sebuah prasasti berbahasa Belanda Dari papan petunjuk yang ada di belakang saya Ternyata, tertulis bahwa di daerah ini pendapat situ Yaitu Cadas Pangeran Apa sebenarnya tempat ini? Dan apakah ada hubungannya dengan keanggilan di belakang? Ternyata, di atas prasasti terdapat tiga buah batu besar yang menyerupai makam Terlihat ada bekas pembakaran dupa dan sesaji di atasnya Tempat apakah ini? Dari prasasti yang saya temukan tadi Saya melihat ada hubungan antara Cadas Pangeran dan Belanda Belasan kilometer dari jalan Cadas Pangeran Tepatnya di wilayah Sumedang Ada sebuah bangunan peninggalan Belanda Yang dikenal dengan Gua Gunung Kunci Yang juga dikenal angker Ini sekarang kita lagi ada di Gunung Kunci Ya, peninggalan dari tahun 1917 Kita langsung masuk yuk Dingin dan gelap Itu yang saya rasakan saat memasuki Gua Gunung Kunci Cahaya yang berasal dari lubang pintu dan ventilasi udara Tak mampu menerobos masuk ke dalam lorong gua Sehingga gelap gulita Saya takut Tapi saya tertarik untuk mengetahui isi gua peninggalan Belanda ini Di gua ini tuh Banyak banget ruangan ya Jadi Wow Apa nih Lubang apa ya Emang ada apa? Di sini tuh Bingunya tuh Semacam Kayak penjara gitu Di ujung tengah Kalian Terus Di mana? Di ujung sana Ada kepala Dan itu gak cuma satu Mereka dibantai di sini Di sini? Iya Itu dia Gak lihat Jadi di sini dulu ruangannya itu bekas penjara Terus Banyak Kepala-kepala Ops Jadi gak peninggal apa? Banyak Banyak banget kepala di sini Mereka yang dibantai gitu Jadi aku lihat campur Ada yang pribumi Ada yang dari luar Dan kebanyakan di sini pribumi Mereka disiksa di sini dibantai Mereka dulu tuh Mereka dulu tuh Mereka dulu bekerja Jadi bagi Waktunya Cuma ada Bisa 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 Jadi seperti Disekat dulu Ditahan di sini Terus Bisa 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 Terus Kalau untuk yang Kan tadi kata kami Seperti gini Sama yang dari luar juga Kalau yang dari luar itu Kenapa dia bisa Dibantai juga Di sini Ada cewek ya Itu kalau Bisa Kenapa Dia utuh Kalau ini dia ke sana Kok gak gitu Dan dia Berdua-dua tahun di sini Aku ini gak tolong Kamu bisa Komunikasi gak Sama dia Maksudnya Kenapa bisa Ada cewek gitu Dia pekerja Atau apa Dia pekerja Dia disiksa Di sini Di bumi ya Dia gak Dia gak menyampaikan Suatu Untuk kita Kamu bisa tolong Dari cewek itu Minta tolong Kamu bisa Ngeliat gak Kalau kepala mereka Di sini Badannya Di mana Badannya di sini Oh jadi Pisah-pisah Pisah-pisah Itu Bentuknya Seperti apa Kepalanya Mungkin Rambutnya Bagaimana Apa-apa Bisa kamu Soalnya Aku gak Sebalian Ini perempuan yang minta tolong Di sini Kepalanya Kepalanya selamat menikmati